Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rahayu namaste om swastiastu nama budaya Salam kebajikan dan sehat untuk kita semua Kembali lagi di Dialog Positif Plus Dan tentu saja... Siapa ya? Kayak ga keliatan ya Gus? Kayak... Celek-celek ini makhluk gue ya? Candra Mali Oke, Gus Matur Suhun Udah ga bosan-bosan untuk kita ngobrol Untuk kita mengupas Terinspirasi dari lagunya Dewa Gus Di dalam keramaian aku merasa sepi Gitu ya? Padahal kan rame nih Tapi kenapa ngerasa sepi? Berarti kan Kesepian ini bukan masalah banyak orang Bukan masalah seberapa crowd si Di luar diri kita gitu Nah, kenapa orang bisa merasakan kesepian? Pada hakikatnya setiap orang itu sendiri Sendiri Sendiri? Iya Teman yang paling setia Itu adalah diri sendiri Kemanapun engkau pergi Dirimu sendiri engkau bawa pergi Oke Ketika engkau mengalami kesedihan Yang sedih ya dirimu sendiri Senang ya dirimu sendiri Maka sebenarnya itu alamiah saja Ketika kita merasa kesepian Itu ketika kita kembali pada diri kita sendiri Oke Nah, di dalam diri itu Ada badan jasmani Ada badan ruhani Oke Maka orang yang mengalami kesepian Sebenarnya sedang mengalami peristiwa kegaiban Berarti menuju kepada keruhanian ini Ada prosesnya gitu Oke Bicara gaib Gus Di awal Quran kan udah langsung ngomong tuh Zaliqal kitabu larohi bhafi Udalil mutakin Yang bertakwa itu adalah yang Nomor satunya langsung ngomongin gaib tuh Allah binayuk minna bil gaib Bil gaib Ya Langsung tuh to the point Nah, menariknya Berarti kalo disimpen di awal-awalnya itu kan penting banget Gus Oke Betul gak? Nah, pertanyaannya adalah Sekarang tuh kalo ngomongin makhluk gaib Gus Hahahaha Identiknya Setan, generowo, dudemit gitu Wocong Wocong Oh itu makhluk gaib gitu Padahal kalo kita ngeliat dalam konteksnya Quran Itu disimpen paling awal tuh Ya Nanti dulu Apa hubungannya gaib sama sepi? Hmm Tau gak? Hmm Ketika orang kesepian Banyak melamun Keserupan Hahahaha Itu hubungannya disitu ya Ternyata keserupian itu nanti Mempenyebab keserupan Iya Dan disitu ketemu yang gaib Berarti yang belum pernah keserupan Belum pernah ketemu ya Kurang keserupian Hahahaha Jadi kalo belum keserupan Masih bersyukur ya Berarti gak keserupian Nah, kita dalam halaman mendefinisikan Gaib ini loh Nanti dulu Oke Tidak selalu tentang pocong Gendruwo Demit dan sebagainya Bukan Tidak selalu seperti itu Gaib itu sesuatu yang tidak terjangkau Sejangkau oleh penginderaan kita Indra Hmm Oke Menikah Punya istri Hmm Saat ini istrimu itu makhluk gaib Hahahaha Oh gak ada di Indra ya? Gak ada Oke Hanya nama itu sebatasnya Oke Apakah dia benar-benar ada Kita tidak pernah benar-benar tahu Tidak perlu jarak Jakarta-Bandung Di balik dinding ini kita gak tahu sudah Itu sudah gaib Oke Kita karena tidak tahu Maka yang maksimal bisa kita lakukan adalah Mempercayai bahwa disana ada sesuatu Karena sudah di luar jangkauan kita Hmm Itu gaib Dan Allah itu yang maha gaib Oke Nah, tapi ketika sudah pada wilayah maha Sudah bukan gaib lagi namanya Nah Tapi batin Oke Huwa dhahiru huwa batinu Bukan huwa dhahiru huwa goibu Bukan Batin Oke Maka sesungguhnya yang paling gaib dalam diri kita adalah Batin kita Oke Nah Sekarang gantian aku yang nanya dong Abumarlu ini makhluk dhahiru apa makhluk gaib? Hahahaha Kalau tadi dengar penjelasan Ya dua-duanya Zohirnya ada Batin atau gaibnya Ya Sebanyak-banyak yang ada Ada yang tampak Di permukaan tubuh kita Di permukaan kulit kita Masih lebih banyak yang tidak tampak Oke Kenapa? Karena ternyata kita cenderung menidak tampak Menidak tampakkan diri Contohnya Sudah jelas-jelas ada kulitnya masih kita tutup dengan baju Hmm Tutup dengan celana Maka yang tadinya tampak menjadi semakin tidak tampak Oke Apalagi kalau kita bicara di bawah kulit Hmm Pernah lihat jantungmu sendiri Hahahaha Usus Ya Apalagi pankreas Nanti dulu Itu benar-benar ada atau gaib itu Jangan-jangan tidak ada Hmm Itu kan di luar jangkauan kita Kita hanya mengimani bahwa kita punya paru-paru Tanda-tandanya yang kita baca Wah kebanyakan ini ngasep kok sesek ya Oh berarti punya paru-paru Oke Lihat makhluk Allah yang indah Wih cantik Dek-dekan Oh punya jantung Ya Perut keroncongan Oh punya usus Kita membaca tanda-tanda Dan bukankah ayat Qur'an itu tanda-tanda semuanya Nah Jadi pertama dipahami yang gaib itu sesuatu yang tidak terjangkau penginderaan Tidak selalu tentang makhluk-makhluk yang viral itu Yang setan Enggak gak selalu Dan ternyata yang paling gaib dari diri kita adalah batin Oke Nah ini menarik Gus Kalau Allah adalah maha gaib gitu ya Sementara Allah itu juga maha wujud di satu sisi Oke Dalam tanda petik ya Nah intinya adalah Ketika kita menyadari bahwa Allah itu gaib Jadi kadang-kadang ngerasa kayak jauh gitu loh Gus Oke Iya kan Ngerasa kayak yang Contohnya aja Kita serahkan segala sesuatu kepada yang di atas Padahal belum tentu ya Siapa tau di samping Yang di atas tuh siapa Ya 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 Mindsetnya bahwa Allah itu di langit ketujuh Di atas Pas kamu bilang gitu ada burung lewat Kok seren ke Gus Salah gue apa Bener gak Gus Nah Sementara paradigma gaib dan Allah Sebagai sang maha wujud ini kan juga penting untuk kita renungkan Nah gimana sih Gus Kita mengenal Goibnya Allah Di satu sisi Dia tuh maha ada gitu Ya oke Perlu diluruskan sedikit dulu Ketika bicara soal kemaha gaiban Maka tidak lagi kita letakkan kata goib pada Allah Oke Tapi batin Batin yes Oke Kemudian yang kedua Maha wujud Nanti dulu Wujud itu sifat Oke Wujud gitambakok dan seterusnya Sedangkan tampaknya Allah itu kemaha tampaan Allah itu dohir Zohir Jadi lebih tepat kita menyebutnya maha tampak dan maha tidak tampak Oke Bagaimana bisa kesekaligusan ini maha tampak sekaligus tidak tampak Rumusnya sangat mudah bagi yang pahal Ya Allah menampakkan dirinya kepada siapapun yang Allah kehendaki Ia nampak baginya Oke Allah menidak tampakkan dirinya kepada siapapun yang Allah kehendaki bahwa tidak tampak baginya Ini kalau ada kertas aku bisa menerangkan lebih gampang ya Kita melibatkan orang sekitar lagi gak apa-apa ya Ya Teman-teman kameramen ya Ini anggaplah nih penutupnya ya Ya Kelihatan gak? Enggak Inilah Enggak Kameramen lihat Iya Ya Maka ini tidak tampak bagimu tampak baginya Oke Ya Kok bisa tidak tampak bagimu kenapa? Karena ada hijab Oh Begitu hijabnya dibuka Kasyaf Wah Menjadi tampak bagimu tampak baginya Hijab itu yang dipakai gini bukan-bukan ya? Itu mah kerudung Oh kerudung Hahaha Syar'i banget sih emang anak Jadi sungkan wong 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 Soalnya itu juga banyak yang ngomong Kok kamu belum berhijab sih? Aku jadi mikir Kalau gini kan ketutup hijab ya Nah Nanti ya Itu Undangan berikutnya Ya kan Saya pernah ditanya Ya Gus Pakai jilbab itu wajib atau Gimana Gus? Ya enggak lah Aku kumisar gini kok Masa pakai jil Hahaha Hahaha Oke Balik lagi nih tadi Wajib bagi yang diwajibkan Oke Oke Itu Allah menampakkan diri kepada siapa yang dia kandaki tampak baginya Nah Persoalannya pada apa? Ada beberapa hal Pertama Hijab Apakah setelah dibuka akan langsung tampak? Oh nanti dulu Oke 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 Kalau tidak ada cahaya Maka tidak akan tampak bagimu Tajali Ya Adanya cahaya dari penerang dari Allah Itu yang menjadikan sejumlah peristiwa Pada akhirnya pada tampak Pada melihat Ya Hijab paling utama apa? Ya mata kita sendiri Ketika terkatup begini Gila Ya Aku pernah ngomong ke teman-teman Kalian membangun segala ini rupa dengan ongkos seratusan juta Sekian banyak tenaga dan biaya Bisa gak kalian menghilangkan dalam waktu seketika? Gimana gue caranya? Gampang Ikuti saya Satu Dua Tiga Merm Hilang Abumar lo dimana ya? Hahaha Ternyata karya manusia semahal itu kalah dengan karya Allah yang Oke Kedua belupok mata Semudah itu menghilangkan dunia seisinya abumar lo Oke Persoalannya kan kamu gak mau merem Iya Sehingga kamu tidak bisa melihat yang gaib gaib Melihat yang tidak bisa dilihat Dimana itu? Di kedalaman diri Yang disebut Batin Luar biasa Dan mudah-mudahan Yang nonton gak bosan ngelihat yang goib ngobrol Hahaha Kaki gak ngecek tanah nih Hahaha Karena kita akan kembali setelah ini guys Tetap di dialog positif Terima kasih Terima kasih.